Terima kasih Anda masih bersama kami. Supporter bonek kembali membuat ulah saat pertandingan Persebaya Surabaya melawan Kalteng Putra di Gelora Bung Tomo, kami sore. Ratusan bonek mengamuk dan turun ke lapangan setelah tim kesayangannya kalah 1-0 dari Kalteng Putra. Tanpa dikomando, ribuan supporter bonek mania terjun ke lapangan dan mengamuk usai peluit panjang pertandingan dibunyikan wasit. Mereka langsung menyerang aparat keamanan dan panitia pelaksana pertandingan dengan lemparan botol minuman. Janjaran manajemen Persebaya yang berusaha mendinginkan suasana tak dihiraukan oleh bonek mania. Bahkan petugas keamanan yang mencoba mendinginkan suasana dengan mencoba menghalau supporter agar segera pulang justru ikut diserang oleh para supporter yang semakin banyak turun ke lapangan dan semakin beringas. Petugas yang kewalahan akhirnya memilih menyelamatkan diri masuk ke dalam gedung. Panitia penyelenggara menyayangkan atas kejadian ini. Namun media ofiser Persebaya Surabaya enggan memberikan komentar terkait penyebab kejadian ini. Diduga para supporter ini mengamuk karena kecewa setelah tim kesayangannya kalah dari Kalteng Putra dengan skor tipis 0-1 berkat gol Rivaldi Bawo pada menit ke-77. Namun meskipun kalah Persebaya tetap melangkah ke babak delapan besar sebagai runner-up grup C dengan nilai sembilan. Tri Broto Purnawanto, Surabaya.